Oke, Pak, bagaimana menanggapi statement Rostir Ilyas yang menyebutkan Bupati Eja Barat yang perempuan yang tidak memakai pakaian sesuai dengan Islam halal diperkosa? Iya, nekan-nekan wartawan, disini dapat kami simpulkan sehubungan dengan acara talk show Indonesia Lawyer Club di P1 Minggu 15 Mei sekitar pukul 20 WIB dalam komentar Ibu Rostir Ilyas yang berkomentar tentang pernyataan Bupati Eja Barat yang menyebutkan bahwa wanita yang tidak berpakaian syariat layak diperkosa. Dengan ini, kami nyatakan, saya selaku Bupati Eja Barat tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Sebab di Eja Barat kami sedang giat-giatnya melakukan berbagai program untuk mengangkat harkat martabat perempuan. Dalam hal ini sering disebutkan kestaraan gender. Di antaranya kami telah melaksanakan musrembang perempuan dan anak. Saya menghimbau kepada seluruh babisan masyarakat Bupati Eja Barat agar tidak terpancing kepada pernyataan Ibu Rostir Ilyas tersebut. Demikian. Oke. Maaf. Ya, saya tidak mengatakan harus meminta maaf, tapi paling tidak ada klarifikasi ulang dari bagaimana kebenaran yang sebenarnya ataupun dari mana beliau memperoleh sumber berita tersebut. Oke. Sampai jumpa.